Hei yo cuy, balik lagi bersama gue Makau ya kan beda Jadi dua kata yang sering muncul banget Di setiap komenan gue, entah di instagram Di tiktok, ataupun di youtube Yaitu adalah Fatrick terlupakan Semenjak ada R6 ya cuy ya, dan motor-motor lain Pokoknya tuh banyak banget dari komenan kalian Yang komen ya kan, pada bilang Fatrick terlupakan Pasti kalo kalian yang ngikutin gue dari awal Kalian tau ya, progres Fatrick itu Lagi dibore up ke spek 65 free cuy Ya kalo kalian anak motor, kalian pasti tau ya cuy Kalo ngebuild mesin, atau ngebikin mesin Yang bener-bener full custom itu Membutuhkan proses waktu yang cukup lama Apalagi, kita itu speknya itu adalah spek free Free itu adalah sebebas-bebasnya Jadi mulai dari bagian jantungnya mesin, si krekas Sampai bagian depan, itu semuanya di full custom cuy Nah makanya itu Membutuhkan proses yang bener-bener cukup lama Ini dari bulan Waktu itu kalo gak salah, Fatrick terakhir Itu bulan, ya saya sudah lebaran ya cuy ya Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Ini udah 6 bulan, udah kelawaan Waktu itu emang gue turunin mesin Fatrick Adalah bulan April akhir ya Pokoknya Mei awal gitu Terus abis itu, gue itu memutuskan Buat bikin spek 65 Karena sebenernya vario itu Kalo dibikin di spek di atas 63 itu Udah bener-bener rawan banget cuy Dan udah bener-bener Pisa dibilang ekstrim ya 64, 65 itu udah ekstrim Kalo untuk vario Beda dengan maxi ya Seperti NMAX, Aeros Nah itu tuh emang diperuntukkan Kalo buat spek-spek gede Sampai 70 pun bisa cuy Tapi beda dengan vario Vario ini emang ya itu Di toket tuh 63 Cuman 63-nya vario tuh emang udah Pol banget sih cuy Nah makanya disitu gue penasaran Karena gimana ya Rasanya di atas 63 gitu Karena kan itu udah tau ya Pake 63 gue kurang lebih Udah selama berapa tahun tuh Udah lama banget Bikin 65 di vario itu Dia harus bobok rengkes Makanya gue nurunin mesin Gue juga full nge-custom ya Dari mulai krek as Itu gue ngebikin baru Bloknya juga nge-custom lagi Dan si head juga Ngebikin baru lagi cuy Nah jadi semuanya itu Gue turunin di bengkel gue Di Vatrik Geres Tapi ngebubutnya di tempat berbeda Karena di Vatrik Geres tuh Belum bisa ngebubut Tinggal cerita di bulan Juni Udah beres semua cuy Gue udah nerap ya kan Di bulan Juni kemarin tuh Di pertengahan atau Juni awal Gue udah nerap Nah pas udah motor mau dinyalain Nih kayak gini nih Kok gak mau nyala gitu Alhasil gue ngeliat kenalpot Dan ngeliat TB-nya itu Full air semua cuy Jadi pas diturunin dilepas Ternyata Radiatornya nyebrang Nyebrangnya tuh bukan karena apa-apa Gue sebenernya udah di-bypass juga Pake selang gitu dari luar Tapi ternyata itu ada bocor Di area seating clap Nah jadi pertama Dari kerakasnya itu Gue pake KTT ya cuy Pake KTT Terus abis itu buat bloknya itu Gue pake BRT Cuma diboring ulang lagi Dikustom lagi Area headnya itu Gue pake Vario CP50 Menggunakan clap ekstrim banget Sini ukurannya Itu 3428 Dan masih menggunakan Jalur air radiator Biasanya kan kalo udah clap-clap gede gitu Ditutup Jalur airnya jadi aman Gak mungkin nyebrang Nah ini gue nyebrangnya itu Dari seatingan clap dalemnya Kayak dudukan seatingan clapnya itu Itu bocor Rembesnya cuma kayak Kecil banget Cuma kecil-kecil-kecil ada Terus abis itu Di area bloknya dari boringannya tuh ada Nah makanya motor tuh gak nyala Alhasil Yaudah Tukang bubutnya mau tanggung jawab Kita taro lagi head gue Gue di tukang bubut Kelar bulan Juli ya kan Bener headnya Abis itu menggunakan head baru lagi Makanya waktu itu gue sempet nyari head baru Mas gue cobain headnya Ternyata Bocor lagi cuy Area seatingan sama area depannya tuh Wah bocor lagi kan cuy Dan alhasil Akhirnya gue Tutup aja lah Air radiator depan Kita pake dari blok aja Eh tiba-tiba Di area bloknya Buat bypassannya itu Buat keluarnya itu Ternyata bocor lagi Dari situ Tiga kalinya Bocor ya kan Kalau dua kalinya ya Pokoknya udah bocor berkali-kali Alhasil karena Wah katanya emang sulit ya Bikin vario Spek-spek gede Disini gue juga Menggunakan bloknya itu Blok Orion BRT ya Kita custom Sebenernya kalau mau proper sekalian Bisa menggunakan blok di LED Cuma harganya tuh gokil 4 juta untuk blok aja Belum termasuk Apa-apa aja Tapi emang ada harga Ada kualitas sih Disini kita kan pake budget-budget pelajar aja Biar temen-temen bisa menyesuaiin Cuma begitu Banyak minim resiko Dan lain-lain Alhasil Karena kayaknya ini udah lama banget sih ya Fatrick itu Nggak tampil-tampil lagi Nggak ada lagi gitu Di konten gue Pokoknya udah hampir 5 bulan 6 bulan Alhasil ya udah Gue putusin aja Buat beli mesin baru Ini speknya bisa dibilang Spek-spek kecil sih ya Sehar kecil Cuma ada yang spesial nih Di area headnya Nah ini spek Gue peruntukkan ya Buat ajak-ijik tipis aja Ya kan Kalau perlu speeding kenceng-kenceng Yang penting Enak buat nyoret Sama enak buat harian Dan yang pastinya tuh Awet cuy Buat kalian ya Pasti yang punya spek-spek gede Entah itu vario Terutama vario sih Apa ya Emang vario tuh Kayaknya nggak bisa diperuntukkan Buat spek-spek Di atas 6.3 ke atas Ada sebenernya Banyak juga Kalian yang spek gede Cuma pasti nggak bertahan lama Minimal-minimal itu Kayak 1 bulan Atau 2 bulan Atau 3 bulan lah Selama-lamanya Itu motor pasti Turun mesin Dikit-dikit turun mesin Dikit-dikit turun mesin Entah apa aja yang dicek Atau ada sesuatu lah gitu Walaupun kalian udah bikin kompresi minim Udah di reset Bener-bener reset Cuma tetep Pasti ada aja Lama-lamanya 3 bulan Motor pasti turun mesin Halnya dengan maxi ya Maxi tuh kayak NMAX Aerox gitu Udah kuat cuy Pakein spek 6.8 Malah yang 70 aja tuh Harian BRT Maksudnya yang udah PNP aja Itu banyak Kayaknya di pasaran Kalau vario tuh nggak bisa Karena emang Untuk ada beda sih Kayak vario kan Ibaratnya metik-metik sedeng Sama metik-metik gede Kayak Aerox gitu-gitu beda Yaudah lah Gue disini menggunakan Spek kecil-kecil aja Spek-spek harian aja Penting tuh enak buat nyoret Enak buat harian Dan yang pasti awet cuy Daripada nunggu-nunggu lama Hasil gue beli mesin baru Nah ini blok kecil Yang penting enak buat harian Tapi yang spesial Yaitu di area head Langsung aja Kita spill Ini dia Vario 4 clap cuy Nah mungkin dari kalian tuh Banyak banyak request ya kan Waktu itu Bang lu kenapa Nggak ganti ke vario 4 clap aja cuy Kenapa masih 2 clap Ini dia nih Kita langsung aja Setujuin yang kalian pengen Yaitu adalah Vario 4 clap Dan semua partnya udah ada disini cuy Perlu lama-lama lagi Pokoknya kita ke bengkel Cuma Kata mekanik sih Geser jalur air radiator Abis itu ke pas Bisa kalian minggu ini Atau lusa Atau besok Atau sekarang kalian Langsung aja Kita review dulu Barannya Ya cuy Jadi ini dia nih Udah lengkap Dan udah detail semua Udah gue bongkarin Dan udah kita tata semua nih Peralatan varionya nih cuy Yang nantinya Bakalan kita pasang Di petrik ya kan cuy Jadi Nggak perlu nunggu yang kemarin lah Kelamaan Kita langsung Satet-satet aja Pake yang sekarang ini nih Dari blok Nah disini Blok gue nggak pake Yang gede-gede Ya kan cuy Malah ini bisa dibilang Turun deh Dari orian gue kemarin Jadi disini Gue menggunakan Nih dia nih Stone 62 Ya kan Jadi ini Gue sekarang pake Spek 62 ya cuy Kemarin kan 63 Turun deh Jadi 62 Yang penting enak lah Buat harian Bisa ajak Kayak dulu tuh Projekan Fiatrick F5 Sampai 20 deh Kalau nggak salah Itu kan belum ekstrim banget ya Belum sampai 63 Itu gue masih sering banget Warawiri Buat modif-modif Motor gue Makanya gue kayak Pakein throwback lagi lah Karena banyak banget Konsep yang pengen gue Terapin di Fiatrick Belum kesampean nih Gara-gara motor turun Makanya kita big pack kecil dulu Yang penting Kacir juga cuy Kan aman buat harian lah Yang penting Nah disini pake 62 Pin 14 ya cuy Gara-gara Setrukannya udah kita ganti Ringkel dan nih kita Mau langsung kita bawa juga Fiatrick Gerets Nah ini buat di area block ya cuy Ini 62 Ini kalau misalnya Amit-amit Kenapa-kenapa Pake punya BRT itu Masih bisa di quarter cuy Karena emang boringan itu Masih tebel banget Tebel tuh Juga nggak gue tutup Jadi biarin Waterjacket Sehernya ini Gue pilih yang mentah ya cuy Bahannya yang Forget Nanti mau kita bikin Kompresinya ulang ya cuy Kita bubut Kita bikin Doomnya lebih tinggi Biar kompresi Pada Kompresi 12 Kompresi 12 lah ya Minimal Buat pario Biar soalnya Tuk-tuk-tuk Walaupun em2 Cuma tetep Nanti Dari sininya nih Ini juga gue baru pertama kali Double cooler ya Jadi dia itu Pendinginannya ada dua Ada dari sirip-siripnya sih Dan ada dari sini juga nih Dari air Boah Adem-adem Dapet sih parking block Sama parking head Sama parking TB nih Kalau nggak salah Ini parking headnya Nggak gue pakein Karena gue bakalan pakein Jadi ini gue baru beli Yang buta ya cuy Kayaknya nanti Di area headnya itu Caran mekanik sih Harus geser jalur radiator Jadi ininya Agak di kesiniin lah Gitu Biar nggak terlalu Mepet-mepet Takut nyebrang juga Nah ini penting nih Buat kalian yang anak-anak varia Di atas spec 62 Karena di bengkel gue Di factory garage Pokoknya setiap ada yang Naik ke 6 Itu geser jalur air radiator Biar aman Nah Makanya nih Beliin parking buta ya cuy Jadi nanti kita bakalan Ngebolongin sendiri Dan ini tebelnya 0,5 Tebel sih Oke Terus dia dapet ini ya juga nih Eh jatuh Di head ya Bawaan Terus ini gue beli Paking kenalpot Dan Untuk headnya ini Gue pake dari Brand RX7 ya cuy RX7 Racing Dapet tutupnya juga nih Super duper ringan ya cuy Wah gokil Ini boxnya nih Boxnya dari headnya cuy Box udah buat si tutupnya Belum kita bahas ke headnya Ini gue juga beli ini Ini adalah topi clap ya Atau sim-sima Fungsinya biar si clapnya itu Nggak jeber nanti Alhasil gue beli 4 ya cuy Langsung aja nih Kita bahas ke headnya Untuk head 4 clap itu Sebenernya vario Untuk vario itu Dia ngeluarin 2 merek ya cuy Pertama ada yang dari Moto One Dan ada yang dari RX7 Nah bedanya Kalau Moto One itu Dia ukuran clapnya tuh Masih kecil 4 clap Cuma kecil 20 per 16 deh Kalau nggak salah ya Iya 20 per 16 Kalau si RX7 Dia ada yang ukurannya 20 per 16 Dan ada yang ukurannya 22 per 19 Kita pilih yang ini Karena emang lebih besar ya cuy Di diameter clapnya Tuh Kayak gini Jadi biar suaranya lebih enak Sementarikannya Ya berasa lah ya Dapet clap kecil Kita templokin Kan kayak kureng gitu Nah yang ini Coba ntar lapa-lapa Kita kecepur lagi ya Makanya Coba yaudahlah Segini aja Kita pengen main konsep dulu Pengen kontes Kita ini mau bang Wujud dah Pada mesin mulu Puyang mulu Turun mesin Baik Turun mesin Baik lah Kita udah pernah merasakan Udah banyak Udah sering Makanya Ini benih Kita ntar mau main di look Nah ini gini-gininya sih Sama sih ya Kita punya vario Nah Ini sensor suhunya Ini buat air radiatornya Buat jalur water pumpnya Ntar Dudukan gini Wah ini mah Sama persis cuy Sama kayak vario Terus juga dia Buat tb-nya itu Udah bisa dua ya cuy Bisa punyanya Inteknya vario cp60 Atau bawaan intake ke vario Nah dia bisa dua Cuma ini masih kecil banget ya cuy Ntar mau kita porting nih Belum di porting ya cuy Masih mentah Terus Di area sininya nih Nah Jadi Ketika beli head ini Dia udah include ya Semua Sama isiannya Sok ini nih Rentner Terus boss clap Terus Wah semuanya lah Sampai clapnya juga Kuku clap dan lain-lain Pokoknya Ampe no ken as Udah include juga Di dalamnya Masih kecil banget Sampingnya busi Terus nyobain pertama kali Juga vario 4 clap ya cuy Sampir kayak maxi Kayak motor-motor Aerox Orian aja tuh padat Gara-gara ini nih 4 clapnya itu loh Bada OTW Patrick Gerridge Bada Hai cuy Jadi sekarang Gue udah sampe Di Patrick Gerridge Masih kan cuy Bada Ini dia nih Siang-siang Langsung di gas Dan ini dia nih Udah tertata Semua ya cuy Engine kita Yang 4 clap Ini yang 4 clap Ini yang 2 clap Ini yang 65 Dan yang 62 Jadi kita punya 2 mesin Dan tinggal Templock Ini kita bahas Dari awal dulu ya cuy Jadi ini udah Keterap cuy Di dalam sini Yaitu Menggunakan Krekas Dari KTT Nah ini dia nih Krekas KTT Yang super racing Dan ini Ukurannya itu Adalah Berapa ya Oh ini dia nih Ada disini Nah Ini buat Vario 150-125 PCX Stroke nya Nambah 3,05 Totalnya itu Adalah 64 Dan TG ya Stroke nya 4 terus pin 14 Nah Ini nih Gue waktu itu Beli KTT ini Kisaran 2,5 An cuy Ini belum termasuk Bearing kanan-kiri Bearingnya itu Gue menggunakan Dari Moto One Kanan-kiri Ini udah dipasang Udah di balancing Dan udah aman semua cuy Di dalam sini Nah Gue pilih Moto One Gara-gara Yang Faito Faito S270 Itu kalau gak salah Abis waktu itu Makanya Gaskin aja Pake si Moto One Kita terap cuy Sebenernya di motor Dan naik Nih Pake yang ini Dua ini Cuma ternyata bocor Nah Ini Bocornya disini doang Jadi kita punya Dua opsi sih Sebenernya Kedepannya Kita pengen wrap ini Juga bisa Atau mau wrap ini Juga bisa Nih Makanya Kita bingung Wrap ini sebenernya Kita pengen Ngebikin ulang ini aja Si ya Nih Ini kan udah dilem Udah dibenerin Bisa nih Kita Hancurin Terus habis itu Kita bikin baru lagi Udah deh Kepasang Gara-gara emang Gara-gara udah kelar semua Udah kelar di skir Udah kelar di porting juga Nih cuy Tuh Gede banget Gara juga udah jadi Udah tinggal tempok-tempok aja Beres Nah Kalau ini Kita harus bubut seher Terus sama ini nih Geser jalur airan Dua head Vario 4 clap Dan Vario 2 clap Kayak gini Ukuranannya sama-sama D juga Jadi setara Kalau pakai yang ini Yang tadi kita bahas Ini dia harus Geser jalur air radiator Kesini dikit Kalau tadi udah kita garisin Dia tuh tipis cuy Kita harus ngegeser Kesini sedikit Sama ntar dibolongin Titik-titik gitu Si water jacket-nya Biar aman Gak nyebrat Nah disini juga ada Noken AC ya cuy Ini Noken AC Vario yang 4 clap Kayak gini Vario yang 2 clap Kayak gini Minggu juga sih ya Jadi kita udah nanya Bagas Dan Sebenarnya bisa nih Yang ini juga keterap nih Yang spek 65 Tinggal ngebikin ininya Ulang aja Gara-gara yang kemarin Bocor di area sininya doang Kalau misalnya kita ganti Di bubut lagi Sebenarnya bisa Sobis itu gak bocor lagi Gitu Dan ini dia nih ya 65 Palingan jalur airnya Cuma disini-sini doang Dari sini Terus kesini Udah Di headnya tuh mati Kita matiin Jadi Kayak Kalau buat jarak jauh Agak ngeri sih ya Kalau buat touring-touring Nah kalau mau aman Pakai ini nih Pakai yang 62 Cuma pasti rasanya beda Ya kan Jadi kita lagi lapil aja Mendingan Yang mana Cuma yang ini dulu ya Coba nih kita mau Di ini dulu deh Dipas-pasin dulu Sama mekanik Apakah udah pas Ya kan Jadi Ibarat katan Ntar kalau udah beres semua ya Kita tinggal Templok aja nih Mau yang mana Apa mungkin Ntar kita mau pasang yang ini dulu Baru kita yang ini Apa yang ini dulu Baru yang ini Ntar kita lihat aja Bareng sama Mekanik galau kita Wey Bang bagas Is that Mekanik asmara kacau Ini 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 langsung diterapar Ini Nyala ini guys Udah serum Entahnya gitu Lebih guys Dari Puasa Ini udah kita bawain semua ya Dan nih Kita lagi proses Di mal dulu cuy Udah setruka nih Kayak yang tadi kita bahas Udah pake kiti-tik Makanya Ini Lagi dicoba dulu Dites dulu Pas apa enggak deh Ini spek kecil aja Yang pentingnya Awet Tuh Coba di topin dulu Wah Nongol guys Selalu udah Setrukan Makanya kita bingung Mau pake Paking yang ini Atau pake Paking yang ini nih Nah ini Udah dibikinin Satu mili juga nih Kita ukur-ukur dulu ya Brody ya Tuh Lagi proses-proses dulu Wuh Jadi menurut kalian Mending mana ya Kan cuy Pake Spek 65 Tapi itu pr-nya kita tinggal Benerin di area block aja Jadinya Airnya tinggal ngalir Di area block aja Headnya kita matiin Gak ada air Atau Pake spek 62 Tapi 4 clap Tulis di kolom komentar Langsung deh ya Besok kita juga Sat-sat-sat ke tukang bubut Kita beresin semua Jadi insya Besok udah tinggal nerap Dan pasang Langsung aja Tulis di kolom komentar Soalnya Ini plus minus sih Kalo misalnya Gue milih spek 65 Itu sayang-sayang Kita dari kemarin kan Ngeriset Scene Kayak dari krakas Dan lain-lain Itu khusus buat spek 65 Nanggung gitu Kalo tiba-tiba kita pakein Coba kalo misalnya Mau aman ya ci Gak terjadi kenapa-napa Ya 62 Tapi ya Gue butuh saran lah Dari kalian Tulis ada di kolom komentar Yaudah Mungkin segitu aja Update-an Vietrik Soalnya banyak banget Yang nanyain dari kemarin Bang Vietrik bang Yaudah Kita kasih update Semoga kalian enjoy Jangan lupa tolong like Comment dan subscribe See you guys Dadah